Pertempat di Balerung Sari Gedung Lembaga Adat Melayu atau Lam Jambi dikelar doa dan tasyakuran bersama yang diikuti oleh ratusan pengurus dan peminat Lam Jambi. Doa dan tasyakuran bersama ini dalam rangka memperingati hut ke-65 pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022. Sebelum doa bersama, diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Lam Jambi dengan sejumlah media penyiaran termasuk PT Jambi Ekspres Televisi yang kita kenal dengan JAK TV, yang dihadirin langsung oleh General Manager JAK TV Edo Lipaputra. Kerjasama ini untuk mendukung berbagai program dan mensosialisasikan tentang adat Melayu Jambi kepada masyarakat. Selain media penyiaran, Lam Jambi kedepannya juga akan bekerjasama dengan dunia pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA Sederajat, hingga perguruan tinggi agar memasukkan kurikulum tentang adat Jambi di sekolah. Ketua Umum Lam Jambi Datuk Temenggung Putro Jayo di Ninggrat, Hasan Basri Agus berharap, nantinya para siswa atau generasi muda penerus bangsa dapat mengetahui sejarah, sehingga adat dan budaya Jambi dapat terus tersebar luas kepada anak cucu. JAK TV ya, termasa kita, kerjasama Edo Lipaputra, dalam rangka sosialisasi dan pengembangan adat dan memberikan ketahuan kepada masyarakat fungsi Jambi. Setelah kepada anak-anak kita, kira-kira muda dan banyak yang anak-anak kita tidak tahu adat dan kehebatan Jambi pada saat perjuangan. Dan itu nanti ke depan akan di satu bulan itu minimal satu kali, kami minta solat acara, waktu dengan media yang kita kerjasama akan kita tadi untuk menjelaskan masalah ada di sekitar depan. Nanti akan ada juga tindak lanjut EBOU dengan sektor pendidikan, mulai dari Diknas, nanti kemudian dengan pekerjaan tinggi negeri dan swasta. Dan itu sekarang sedang dibuat silabus mata pelajaran yang akan diajarkan kepada anak-anak kita sesuai dengan tingkatan sekolahnya masing-masing. Pada doa dan tasha kurang bersama ini, turut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota Alam Jambi yang telah melakukan kegiatan positif ini karena dapat mengingatkan perjuangan para pahlawan atau para pendiri maupun pemimpin Provinsi Jambi sebelumnya. Wakil Gubernur Abdullah Sani berharap agar para pejabat dan juga generasi muda penerus bangsa harus ikut membangun serta memajukan Provinsi Jambi, namun tetap mengingat dan tak pernah melupakan sejarah. Boleh saja menceritakan kita, namanya juga kita pegang teguh dengan adat yang basah di syarab, syarab bersih dikitabullah, syarab mengatau adat memakai apa. Maka yang paling utama dan akan membawa keberkaan penerus dari pendahulu. Kalau penerus dari orang tua adalah anaknya, pendahulu adalah bapaknya, maka penerus daripada perjuangan adalah kita-kita ini. Tidak akan putus berarti anak ke orang tua. Tidak akan putus berarti penerus kepada pendahulu kita dengan cara mendoakan mereka.